Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV Oke guys, jangan lupa di kali ini saya mau membuat konten parkir ya Kali ini parkirnya beda, yaitu di Dinkes Surabaya, Dinas Kesehatan Surabaya Belum pernah toh parkir di sini ya, dulu mungkin pernah di atas waktu pakai konten ini Parkir paralel, itu saya parkirnya di sana Sekarang kita tunjukkan parkir umumnya, kita pakai, lama ya nggak bikin konten parkir dong Nah ini sekarang mau pakai konten parkir di Dinkes Surabaya Nyoba yuk, nyoba yuk Nah ini macet pertemuan arus di KBS ya, pasti merampat di sini Rem, kopling penuh, koper kedua Nah caranya gimana, kita ikuti paling gampang itu ikuti mobil di depannya Nah ini kan masuk markah tau Nah ikuti aja, mobilnya kanan kita ikut kanan Jadi sepuran-sepuran ini baris berbaris Supaya apa, supaya lebih mudah Ini tetap pakai Gigi 2, lepas tengah kopling Kaki ada di rem ya Nah lepas tengah kopling, tambah gas Nice, kita ikuti R3 depan rem, kopling penuh Lepas tengah kopling, nah tetap ikuti R3-nya Tetap ikuti R3-nya, nice Rem, apakah berlin nggak kopling? Belum Rem, kopling penuh Nah ini di KBS ya, seperti ini kondisinya Sekarang bisa cek belakang, kanan-kiri itu penuh Full Tetap tenang ya, kalau untuk pemula itu tenang aja Nah tetap seperti ini Tetap tenang Yarisnya galam mau ke kiri Kita tetap pakai lajur hino Ada frit ke kanan, kalau gitu kita pakai sen kiri Oh ada bimu juga mau ke kanan Perhatikan sepion, ya mulai kosong kita ikut Masuk, nice Belakangnya Yaris Yaris lili Awas, tetap ikuti Ya depan itu Lampu hijau, apakah nutut Nah ini ya, merambat semerawut Merambat semerawut disini Awas, awas, awas Kalau di lampu merah gini Motornya pakai kiri, nggak boleh pakai kanan Nah pakai sana loh harusnya Tapi setelah lampu merah langsung nyebar lagi minyak Wush Jadi Ya tertibnya waktu melewati perempatan ini aja Soalnya biasanya ada operasi ya Ada polisi Ditilang kalau pakai yang kanan Ini pakai G2, oper ke 3 biar enak Nice Awas ada B Surabaya Tetap Di kanan dulu Kanan kosong kayaknya kita pesen kanan yuk Oh, mau putar balik depan Jangan Tetap disini aja Di lajur 2 Lajur tengah Wuh, macet guys Pakai kanan yuk Pesen kanan Perhatikan sepian Kosong Oke, kita masuk Karena sebelah tengah kok Mau macet sekali Macet banget Macet banget Wih, BRV baru BRV baru guys Keren Tapi lumayan harganya 330-an ya Hampir 350 Kalau nggak salah Nah, depan ini Jess mau belok Putar balik ya Jadi kita tetap disini dulu Tetap Santai dulu ya Jaga jarak Luas Sen kiri Oh, marka guys Jangan Oper ke 2 2, pakai 2 aja Biar enak Wih, awas dipecok Si BEMU guys BEMU yang mecok Moro-moro meneng Awas, ada motor ya Oper 1 Lepas tengah kopling Rem Geser kanan dikit ya Karena motornya ngeri Nempel Nempel Rem Lepas tengah kopling Geser, awas Banyak motor Ke kanan Kita lurus Soalnya mobilnya Sebelah sini Oper 2 Sen kanan Ngeri cuy Ngeri 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 Nah, itu hati-hati ya Ada mobil Apa namanya Ada motor-motor Mau keluar Mau keluar itu hati-hati Itu hampir saja Handbrake Netral Nice Dari sini Kita Ke kanan ya Nah Dan kanan Jadi kondisi Surabaya Seperti ini Kalau pagi hari Kalau buat belajar Ya Tukup mengerikan Awas rem Kopling Oper ke 1 Tukup mengerikan Kalau buat pemula Mau belajar Netralkan dulu Sudah mulai jalan Kopling Koper 1 Lepas handbrake Tambah gas Kenapa tambah gas Karena Kesusu Oper 2 Ngerakak gini loh Kanan-kiri Motor ya Kalau buat belajar Si ya Ya boleh Pokoknya Waspada Pelan-pelan Kuning Babelaskan dulu Karena Sudah mepet Jaraknya ya Kalau kita berhenti Tabrak dari belakang Bahaya Last Nice Oper ke 3 Oke dari sini Gak begitu Rame sih Karena ini Daerah pinggir ya Jendrul daerah pinggir Awas ada katana Mau masuk Tapi dia gak ngesen Tapi kita sudah paham lah Oper ke 2 Yang nyetir Bapak-bapak Biasanya ya Dia harus gitu Lupa ngesen Faktor usia Nah ini kecebak ya Si Fortuner Innova Dia pakai lajur tengah Ternyata yang tengah Mau ke kanan semua Kalau kita gitu ya Wiss Diam Hanya bisa diam Membisu Wiss Diam Membisu Hanya bisa diam Gak bisa apa-apa Sian Sian kanan Perhatikan sepian Nah ini pintunya juga Gak rapet Bapak Bahaya Pintunya gak rapet Itu Kalau gak desain Teralop Bisa Buka-buka sendiri Nanti Oper ke 3 Awas Nice Di Surabaya Dekat sini Ini jalan Jumursari Sebelah Seperang sana Nanti kita ini Ini Apa namanya Putar balik Putar balik Putar balik Putar balik Nah Dari sini kita Sian kanan Kita putar balik Nanti itu parkir Kayaknya Jadi siapkan dulu Dompet Nah Itu loh Seperang sana Nah itu loh Ada pelangi Dinas Kesehatan Surabaya Baru pelangi itu Kelihatan lebih mewah Nanti kita ini Lewat di jembatan Terus putar balik Langsung mecok ngiri Handbrake Jangan lupa Oke Lama gak bikin Konten parkir ya Dihudupkanlah kita Konten parkirnya Konten parkir Parkir mal ya Mungkin parkir paralel Parkir seri itu Mungkin banyak yang Masih bingung ya Masih bingung Cara ngukurnya Kanan kirinya Ya nanti Insya Allah Tak buatkan lagi ya Jadi biar Bervariasi Karena Eh sudah hijau guys Overt 1 Lepas handbrake Lepas tengah kopling Awas direm Sitalah bos Matanya Oh macet Ini Bal Bal Sen kanan Koper kedua Nah Kita langsung Putar balik Nice Gak apa-apa Gak apa-apa Disini Memang disediakan Untuk putar balik Langsung sen kiri Nah ini loh Dinas Kesehatan Kota Surabaya Awas Nah kayak gini Kopling dulu Rem Untuk pemula Kalau yang sudah mahir Rem dulu Baru Baru Kopling Oper 1 Oke 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 Terima kasih Oke Kita ke kiri Cari yang kosong ya Yang kosong Yang kosong Yang kosong Yang kosong Gak ada Gak ada Yang kosong Dimana Gak ada Guys Yang kosong Guys Yowis parkir paralelnya Sebelah Sebelah Itu kosong Gak Sebelah Jeep Sebelah Jeep Oh iya kosong Bisa ini Oh gak ada Temanya Guys Modelnya Seperti ini Yang kosong Oke Amin Okay My 110 T Hai parkirnya model Parallel gas yang seri ternyata penuh nice nah kita Parallel sini aja guys nice kalau Parallel jangan di handprick ya netral matikan nice Oke tak ke dalam dulu ya Oke guys sudah selesai ya sudah selesai sekarang kita start lagi kalau diding ke terus gini ya ini gini resikonya penuh parkiran ya namanya dinas kota ya punya pemerintah lahannya sempit jadi parkirnya kayak di kodam ya Parallel Parallel gini Oke over satu lepas tengah kopling tambah gas nice Oke keluarnya lewat sebelah kiri nah dulu kan saya belajar apa namanya parkir Parallel di sini nih ada lahan nggak ada lahan tapi kalau ada lahan tak buatkan lagi guys nah buat motor-motor nah ini dulu di sini oper kedua biar gantut-gantutan ya ya seperti inilah parkir di Dinkes kota Surabaya nah penuh ambulannya haha dulu ini kosong jadi saya bisa buat mainan ya mainan di sini dulu nah parkir maju mundur maju mundur awas rem ini satu arah harusnya harusnya tuh ya nice nah kita jawab lagi di sini ya send dulu over satu C kita tunggu nggak ada orang ya oke caranya gimana caranya adalah kayak gini guys nah kita pepetkan dulu ya pepetkan saya kira-kira aja terus sejajarkan sepion dengan pilarnya ini nice sudah sejajar kita langsung ke kanan pol kanan pol sampai pantatnya itu kelihatan pantat ini pilar mundur perhatikan kiri dulu pantatnya masuk dulu ke pilar pepetkan ke pilar sudah masuk cek kanan masuk juga luruskan pelan-pelan luruskan pelan-pelan luruskan mas mas iya nice belakang kosong nggak ya up nah kayak gini selesai mas nah seperti itu guys oke guys oke guys oke ya guys jadi seperti itu teori parkirnya sama aja sih nanti ke depan mungkin buatkan teori parkir lagi ya supaya kalian senang eh supaya kalian senang supaya ya namanya belajar itu harus diulang-ulang kalau kalian dulu lihat teori-teori parkir di mall mungkin sekarang sudah lupa karena malah scroll-scroll kan ya nanti tak buatkan teori-teori parkir konten-konten parkir lagi di mall ya supaya bisa semakin paham seperti itu ya guys gitu juga guys ya untuk video parkir di dinas kota surabaya saya di kanan dulu semoga video ini bermanfaat buat kalian sampai jumpa di video-video blog berikutnya bye-bye bye 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 bye